Setelah menghilang usai menganiaya seorang balita di Desa Cirende, Kecampatan Solear, Kabupaten Tangerang, pelaku bernama JDH akhirnya ditangkap unit reskrim foresta Tangerang. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan perumahan elit, di Kecampatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Penangkapan pelaku sendiri berlangsung alot, sebab keluarga sempat menolak saat pelaku akan dibawa polisi. Meski sudah menyerahkan bukti surat penangkapan polisi, keluarga tetap bersikukuh untuk tidak menyerahkan pelaku. Bahkan polisi juga sempat mendapatkan intervensi dari beberapa orang lewat sambungan telepon. Usai negosiasi panjang, polisi akhirnya membawa pelaku untuk dimitai keterangan. Sekilas dari tahapan penglihatan, memang korban mengalami peristiwa kekerasan. Kemudian ada luka-luka memar dari anak selaku korban tersebut, dan itu lebih tepatnya lagi nanti setelah si visum keluar, kami akan sampaikan kembali. Sementara itu, kondisi korban sendiri berangsur-angsur membaik, setelah sebelumnya sempat mengalami luka-luka. Korban saat ini sudah bersama ibunya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang.